Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke semuanya tolong diaktifkan videonya Sehingga anda bisa lihat antum semua Nah sembar kita menunggu Unabsent dulu ya Terima kasih Nah semalam Apuan minggu lalu Anda sudah membahas tentang Yang namanya kaneka ragaman jamur Atau disebut dengan panjai Anda mau nanya Ini Antum sudah baca belum tentang masalah bryopita 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 Pteridopita Spermatopita Tidak ada ya Tidak dibaca ya Halo Buka mic nya semua Parel Amar Buka videonya Haji Nah ada yang tahu tentang Apa yang disebut dengan Bryopita Tidak ada yang tahu Haji Atau Haji Bryopita Haji Lumut Lumut Si Amar Videonya aktifkan Amar Farel Farel Halo Farel Aktifkan videonya Farel Nah Aktifkan semua videonya Ini Yang namanya Bryopita Itu adalah Salah satu jenis Tumbuh-tumbuhan Yaitu Tumbuhan Lumut Antum pernah lihat Lumut Lumut itu Dia Kalau antum Perbesar Itu seperti gambar ini Seperti gambar di C Ini dia Nah Ini dia lumutnya Lumut itu Biasanya hidup di mana Hmm Ada yang tahu Sungai Apalagi Tempat-tempat lembab Contohnya Kayak di batu Di kamar mandi Antum pun Sebenarnya ada juga Lumut Kalau misalnya Apa namanya Di dinding-dinding Itu kan Ada lumut itu Karena dia suka Di tempat yang Lembab Hmm Di tempat Hutan yang Basah dan lembab Di hutan Jantropis Merupakan habitat Yang sangat cocok Untuk habitat Bryopita Nah Indonesia Karena iklim tropis itu Jadi Banyak lumut Di Indonesia Ya Oke lanjut Ada namanya Tumbuhan paku Nah Ini tumbuhan paku Ini merupakan Tumbuhan yang cukup Banyak di Hujan tropis Nah Tumbuhan paku Ini contohnya Itu Banyak yang terdapat Di pohon-pohon Salah satunya adalah Paku sarang burung Namanya Paku sarang burung Nah di balik Salah satu ciri Dari Tumbuhan paku ini Dia Di bawah daunnya Itu terdapat Yang namanya Sporangium Nah itu pernah makan pakis Sayur pakis Sayur pakis Nah tumbuhan pakis itu Yang nantumakan Itu ada namanya Salah satu jenis Tumbuhan Spora Nah tumbuhan spora ini Dia Apa namanya Berkembang Biaknya Dari spora itu Itu Soalnya Nah Mau tunjukkan gambar Keantum Bentar ya Olah Tepuk 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 selamat menikmati 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 jagung kurang tepat itu masih di dalam ada tuh seringan tuh makan tuh anak rasa masih di dalam pernah tuh kalau antum keberas apa betul jambu mede satu atau jambu monyet jambu monyet itu kayak ini anak susah menunjukkan gambarnya di sini apa ya ini contoh paku-paku ini sikas dia kayak jambu cuma ada kayak biji di ujung jambunya dia mirip kayak jambu bol cuma di ujungnya kayak ada biji nah itulah di bijinya ada lagi contohnya ada lagi gak yang lain apa apa itu melinjo oh melinjo masih di dalam masih di dalam yang lagi yang lain kalau antum sering jalan keberas tadi sering nampak tau gak iya betul sekali strawberry nah antum tengok yang hitam-hitam itu itu bijinya ya strawberry oke nah kita lanjut ya jadi itu ada kita udah bahas ada tiga bryopita tadi adalah tumbuhan lumut nah dia cocok hidup di ujung tropis dan tempat yang lembab nah ini contohnya ya bryopita ada meteorium markantia spiriden dan kalimperes nah tumbuhan paku itu tadi nah tumbuhan paku itu ada paku sarang burung sama paku tanda rusak contohnya yang paling common yang paling biasa ditemukan ciri-cirinya dia mempunyai kotak spora di bawah daunnya nah ya di bawah daunnya itu ada kotak spora nya lalu ada yang namanya tumbuhan berbiji nah atau sperma topita ya sperma topita itu ada dua jenis ada yang tumbuhan berbiji tertutup atau disebut dengan angiosperme dan ada juga tumbuhan berbiji terbuka yang disebut dengan jimnosperme nah salah satu tumbuhan terbuka lainnya adalah sikas nah sikas ini adalah tumbuhan yang sering dijumpai di 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 beras lagi juga ada namanya sikas ada macam-macam ada sikas rumpi ada sikas dari tumbuhan nah family sikarasi lah ya nah Indonesia dengan ikon tropis memiliki cukup banyak spesial dari kedua yang tersebut family dipterokarpasi nah family ini merupakan tumbuhan yang cukup menomis ikon tropis tingginya mencapai 70 meter nah ini banyak juga ya yang tumbuhan khas Indonesia lainnya yaitu ada amorphopalus titanum rafi antum udah tau gak amorphopalus titanum ini amorphopalus itu dia salah satu jenis tumbuhan langka juga yang ada di taman wisata alam medan antum pernah ke TWA TWA medan kalau antum perhatikan di naik ke Brastagi itu ada kantor pembaram kebakaran gak sebelah kiri ada yang pernah perhatikan gak enggak juga ya antum kesana cuma nengok jalan aja nengok kanan kiri nah di sebelum sampai pembaram kebakaran itu ada taman wisata alam namanya pas di tikungannya disitu dulu anak pernah sempat asisten juga bawa anak-anak kuliahan disitu anak sebagai asisten dosen banyak ditemukan yang namanya tumbuhan tumbuhan amorphopalus namun tumbuhannya ini masih belum berbunga masih dalam bentuk pohon dia kenapa dikatakan langka karena tumbuhannya ini dia mekarnya bisa setahun sekali dan hidup bunganya itu cuma seminggu cuma seminggu aja setelah seminggu dia itu bakal mati ya nah amorphopalus titanum amorphopalus ini diberasalkan dari kata dua yaitu amorph a itu artinya tidak morph itu bentuk berarti dia sesuatu yang tidak berbentuk popalus palus ini dari kata seperti batang batang yang tidak berbentuk titanum nah titan titan itu artinya besar ya lalu darah fascianodi bunga cempaka nah ini juga macam-macam contoh dari angios permai oke nah yang jimnas permainya apa ada tembuan pinus gingko biloba ini menjadi obat-obatan ini sikas sikerasi ini tembuan sikas ini ya nah ada pertanyaan sejauh ini tentang tembuan-tembuhan rumput laut tembuan apa enggak kenapa rumput laut termasuk alga coba termasuk tumbuhan atau yang lain antum pernah antum pernah lihat rumput laut penel rumput laut enggak pernah lah ya rumput laut itu dia bukan seperti rumput pada di tumbuhan ya maksudnya di darat bukan ya rumput laut itu dia merupakan salah satu dikatakan si suatu makhluk hidup nah suatu makhluk hidup yang juga dimasuk kategori tumbuhan nah tumbuhan yang dalam bahasa Indonesia itu atau dipakai baik untuk gulma atau gulma laut yang dimaksud bagi gulma laut adalah kelompok vegetasi yang dikenal sebagai alga atau ganggang nah ya itu disebut dengan gulma laut atau rumput laut nah jadi tumbuhan ganggang tumbuhan berganggang atau tumbuhan beralga ya nah jadi gulma laut atau rumput laut itu sama ya nah ganggang itu banyak ada ganggang hijau ada ganggang merah ya kan ada ganggang coklat di laut itu banyak nah itu termasuk jenis tumbuhan juga tumbuhan alga ya nah ada pertanyaan lain kita lanjut ke hewan kita lanjut ke hewan ya oke termasuk hewan nah dalam sistem penamaan binomial sistem penamaan binomial manusia termasuk hewan apa enggak nanti tahu enggak sistem nama binomial itu gimana ada kingdom ada film ada ordo itu udah dipelajari belum belum ya nanti kita pelajari kayaknya nanti ada di berikutnya nah manusia termasuk hewan apa enggak sih dalam sistem penamaan binomial ini semuanya buka videonya ya Arham Niko Moaz Aidil Fajri Seto Mohd Hakim semuanya buka nanti nanti anak kira nantum-nantum enggak dengerin gitu nah diusahakan antum ikut zoom ya karena narasa kalau misalnya antum enggak ikut zoom pasti antum enggak ikut yang namanya youtube jadi yaudahlah gitu jadi jangan ya ikutin aja Aji Aji Arik mana ini mukanya Aji Arik Aji sama Arik Aji mana Aji Udah ya oke lanjut lagi nah kenekaragaman hewan di Indonesia nah kenekaragaman hewan itu banyak ya nah jadi kenekaragaman itu bisa dibedakan berdasarkan letak wilayah nah di Indonesia ada 3 wilayah nah salah satunya adalah wilayah barat nah barat itu banyak nih contohnya ada di Sumatra Pantera Tigris Sumatre itu salah satu hewan yang dilindungin ya ada macan kumbang orang hutan nah siapa pernah nengok orang hutan sering lah ya di hutan ya kalau nengok orang hutan asli pernah enggak dia ada hidup di habitatnya di hutan pernah enggak lihat jarang ya nah kalau Anda dulu pernah ke Bukit Lawang atau pernah ke Bukit Lawang ada yang udah pernah ya nah di Bukit Lawang itu salah satunya ada tempat konservasi orang hutan itu ada satu ada juga sih satu di daerah Sibu Langit tentang konservasi hutan juga konservasi orang hutan nah disitu Bukit Lawang bisa lihat orang hutan ya nanti orang itu tujuan konservasi ini adalah sebenarnya itu memelihara hewan langka udah setelah dipelihara semua beberapa tahun nanti mereka dilepaskan ke habitat aslinya gitu itulah tujuan konservasi ada konservasi itu ada macam-macam ada konservasi badak orang hutan penyum macam-macam lah termasuk hewan-hewan yang bisa dibilang maupun nah itu bisa dihendungin ya nah itu adalah sesuatu hewan barat ada satu hewan timur timur-timur ini meliputi Papua Aru dan Pulau-Pulau di daerah timur nah sebelah kanan ya sebelah kanan ini ada contohnya kayak monyet hitam hitam kadal berjumbai 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 cekadal berjumbai itu seperti ini ya ini serem loh lihat ini anak pernah nih kalau gak salah pernah lihat ini di kebun binatang kadal ini serem juga kecil cuma mengerikan anak rasa soalnya dia mengancam musuhnya pakai berselaput di kepalanya dikembangkan itu sebagai alat proteksi diri nah ini ada burung maleo ini ada burung merak anak mau nanya ini burung merak ini jantan apa betina siapa yang bilang siapa yang bilang jantan parel gak salah itu jantan dari mana teman tau itu jantan kenapa rekor nah yakin teman itu jantan betul lah coba perhatikan dulu jantan apa betina siapa bilang jantan betul antum gak salah ini betul lah betul ya jadi ini adalah jantan ingat, kalau misalnya dunia perburungan dunia perburung-burungan dia hewan yang paling cantik atau yang banyak menarik itu jantan beda dengan betinanya, betina itu seperti tidak menarik dia kalau misalnya burung-burung betina itu gak ada ekornya banyak tipe-tipe burung-burungan ini yang menarik perhatian betina dengan cara yang unik salah satunya adalah burung merak burung merak itu kalau misalnya mau nikah eh, kawin dia itu mengembangkan ekornya siapa yang paling bagus paling besar paling cantik ekornya nah itu nanti bakal jadi primadona nah ada juga yang ayam 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 antum pernah gak liat ayam mau kawin kalau antum perhatikan kalau misalnya ayam itu dia dari segi fisik betina harus nengok juga salah satunya adalah bagian ekornya kalau antum perhatikan di ayam jago itu bagian ekornya itu ada yang panjang dua atau tiga ekor yang panjang nah itulah sebagai salah satu ciri khasnya makin cantik dia makin bagus bulunya terus waktu mau kawin dia agak sedikit lebih tari-tarian juga dia memendekati si betina pernah gak liat yang punya ayam di rumah mau kawin kawin tau gak ada yang punya ayam disini gak ada nah kurang jauh main-main kalian ini main-main lah keluar yengok ayam yengok bebek jadi sebelum kawin mereka memperlakukan membuat cari-cari khas tertentu ada juga berbentuk suara suara yang paling bagus tarian yang paling bagus nah itu adalah satu ciri bentuk tumbuh hewan menarik pasangannya ya lanjut ada juga disebut dengan hewan peralihan hewan peralihan ini antara timur dan barat nah dia di tengah-tengah dia contohnya di Sulawesi dan Nusa Tenggara bagian tengah nah disini ada salah satu contohnya itu ada babi rusa nah ada babi rusa ini babi rusa ada namanya kus-kus ada juga namanya anoa nah ini adalah salah satu peralihan ya ada pertanyaan sejauh ini? gak ada? oke ya ini kita mau tutup ini anak absen dulu ya sebelum kita tutup anak absen dulu arsyia Ahmad Salih Seto mana nih suara Seto ini Antum dengarin gak tadi Seto mantap Aidil Hadir Hakim maaf muka Hakim apa itu? mana mukanya? dirikan aja handphonenya ya dengar gak Hakim tadi apa yang Ana bilang? tidak ada tanya ya tidak ada tes Noval Arik Udah mandi Arik udah mandi mantap Fajri Udah mandi Fajri udah saat mantap Farel udah mandi Farel siapa yang belum mandi nih? Haji eh Haji ya Haji Nugraha Niko 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 Sehat Niko Alhamdulillah Rafi ini Rafi apa nih? Rafi AR Rafi Ahmad Airnya itu apa? Ah ini yang mati nih videonya nih anak-anak absent gak anak yang masukin ke absent ya hmmm ada yang belum mana panggil? Mu'is siapa? Mu'as mana Mu'as Mu'as apa Mu'is? Mu'is juga asat Mu'is juga asat mana Mu'as? Udah saat oh oh mu'asin nampak nih Mu'is ini masuk dia cuma gak ada videonya berarti yang gak anak absent ya anak-anak gak hadir ya oke mana antum bawa rupanya antum yang bawa rupanya bawa mobil akan gak akan nah jadi kenapa gak ada videonya apa gak apa-apa ini kalau sekali lagi ini gak anak absent ya kalau ada kayak gini-gini ya siapa? oh iya Amar siapa lagi? mana Arham mana tangannya? oh Arham siapa lagi? udah ya ah ini Mu'is dimatikannya lagi Seto juga Rafi juga ah ah nah ya oke sekian untuk hari ini nah ngerasa cukup dulu ya insya Allah nanti kita lanjutkan lagi untuk ke kaneka ragaman hayati berdasarkan jenisnya ya antum baca lah buku-buknya nih ya mana nyantum nih jangan malas-malas ya di rumah bukan hanya untuk golek-golek aja ya bukannya untuk main game aja banyak yang nyantum kerjakan ini soalnya kalau misalnya nyantum gak gak ikutin pelajaran anak nanti ngangok-ngangok nanti begitu nanti ya dibaca bukunya jangan lupa belajar dan juga tentap berharap sama Allah untuk dapat ilmu yang lebih baik ya untuk dimudahkan mendapat ilmu ya sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton